selamat datang di channel asal puli kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat perkembangan ikan patin saya yang berusia 8 bulan guys see guys, jangan kemana-mana ya karena saya melakukan pembesarannya di ember jadi pembesaran ikan patin ini tidak merata guys masih juga terdapat yang kecil atau usia atau sebesar dua jari guys terlalu ini usianya 8 bulan beda lagi guys kalau ditaruh di kolam atau di terpal yang sering besar biasanya ikannya besar-besar guys ikan perkembangannya pun merata meskipun tidak semuanya kalau di ember ini sulit guys karena tempatnya kecil oke guys, kita lihat ya sebesar ini lah guys usia 8 bulan sedang lah ya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil tapi ada juga yang kecil sebenarnya ini kalau di kolam terpal atau di kolam tanah ini sudah paling gais kecil akan di ember jadi karena di ember ya seperti ini aja jadi kalau memang ingin untuk dimasuk ya saya ambil beberapa ekor gitu di konsumsi saya saya tidak menghancurkan kalau seandainya niara di ember ini untuk dijual guys karena memang seserai nilaikan kalau mau dijual ya niaranya di kolam terpal ataupun di kolam tanah guys itu dalam jangka waktu 6 atau 7 bulan itu untuk panen guys saya lepati kalau di ember ya sebesar ini guys satu tahun pun mungkin tidak terlalu besar juga sebesar ini lah oke guys saya akan cari yang besar untuk saya konsumsi oke tadi satu ekor bebas aku cari lagi beberapa ekor yang terlalu besar yang terlalu besar dulu itu yang terlalu besar yang terlalu besar terus terlalu besar aku lepaskan yang terlalu dan yang terlalu besar dengan Seperti ini lah guys, kalau ingin makan ikan patin ya, kita ambil, kita makan, kalau ingin ikan patin untuk dikonsumsi ya tinggal ambil aja guys, di ember ini, simple kan? Oke ini jadi tiga, saya mungkin ambil lima atau enam koris, kita lihat saja Oke, di empat guys Oke, jadi enam guys, enam ya Ini enam ekor guys lah, untuk konsumsi guys Guys, seperti tadi guys, enaknya itu kalau nyara patin di ember itu, kalau kita pengen makan ataupun pengen lauk, ada lauk gitu kan? Tinggal ambil aja guys Kalau di kolam kan banyak, susah ambil, kalau ini tinggal serot aja, langsung kita konsumsi Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe sama saya guys Dan semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua guys Oke, sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa